Alhamdulillah 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 Mereka Alhamdulillah Alhamdulillah Saya enggak yakin ibu dan bapak punya ternak apa dikasih burger apa pizza setiap hari gitu ya. Diajak kuliner saya enggak yakin. Hanya dikasih rumput, hanya dikasih kandang ala kadarnya. Tetapi mereka membalas kebaikan-kebaikan kita itu yang sedikit dengan balasan-balasan yang banyak disebut dengan ad-dabatus syakul. Nanti kita masukin kepada Allah SWT. Yang kedua, ada istilah al-ardus syakur. Bumi itu disebut dengan al-ardus syakur. Kenapa? Hanya diberikan air, tetapi bumi ini membalas kita dengan apa? Dengan segala-galanya bapak ibu sekalian. Bumi ini hanya disiram dengan air bapak ibu. Tetapi apa yang bisa bumi berikan sebagai balasannya, apapun yang kita butuhkan, bumi siapkan. Padahal cuma dikasih air bapak ibu sekalian. Itu namanya al-ardus syakur. Maka kata para ulama, kita pun harus menjadi orang-orang yang al-inshanu syakur. Yaitu manusia yang mudah bersyukur. Bagaimana caranya bapak ibu sekalian? Ini ayatnya. Jadi kalau bapak ibu diberikan kebaikan oleh orang lain, bukan sekedar mengucapkan nuhun atau terima kasih atau bahasa Inggrisnya apa, bu? Tetapi, pak, balas dengan balasan yang lebih ini ayatnya, pak. Apabila kamu diberi sesuatu oleh yang lain, maka lihat bapak ibu sekalian. Maka balaslah dengan balasan yang lebih baik atau minimal setimpal. Ini kaidah Al-Qur'annya. Jadi bukan sekedar mengatakan nuhun dan terima kasih. Tapi kita punya seni untuk membalas kebaikan-kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik. Ustaz, saya memang tidak punya apa-apa. Pintakan kepada Allah, pak. Untuk bisa membalasnya. Dan kalimat apa, bu? Jazak. Tuh, pak. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang lebih baik. Jadi bapak ibu sekalian kalimat nuhun dan jazakullah sama itu. Apa bedanya, bu? Kalau nuhun mah bahasa Sunda, kalau jazakullah bahasa. Bukan sekedar itu, bu. Saya bukan sekedar membalikan kepada bapak ibu dari bahasa Indonesia ke bahasa. Bukan, pak. Tetapi kata para ulama, kalimat-kalimat seperti terima kasih itu tidak ada doanya. Hanya adab aja, bu. Kalau kita diberi, maka ucapkan. Tetapi ternyata, bapak ibu sekalian. Apa yang Rasul ajarkan kepada kita, pak. Sebagai mujamalah kita kepada orang lain. Itu ternyata banyak doanya. Contoh misalnya. Bapak ibu sekalian kan kata Rasul. Kita harus mendebarkan salam ya, pak ya. Alaman aropta wa malam ta'arib kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Assalamu'alaikum. Samit ya, bu. Jeng selamat pagi, selamat siang. Nah, bintana. Apa doanya, Assalamu'alaikum? Bapak ibu kata ulama, Pak Assalamu'alaikum itu terkandung lima doa, Ustaz. Pertama, Assalamah, pak. Keselamatan. Kedua, Asihah, kesehatan. Tiga, Al-Khayr, kebaikan. Keempat, Al-Hisonah, penjagaan dari Allah. Dan kelimanya, As-Sa'adah, kebahagiaan. Makanya ketika bapak ibu mengatakan Assalamu'alaikum, sebetulnya kita sedang mendoakan lima hal. Semoga kamu senantiasa dalam keselamatan, kesehatan, kebaikan, dijaga sama Allah, dan hidup penuh kebahagiaan, Pak. Kalau selamat pagi, ibu, ayo doa, nak? Ayo. Kepagi hukul, ayo orang, nak? Angwerudat, itu. Nah, ini, Pak Ibu sekalian. Bukan saya sedang mengubah, tidak, Pak. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, tidak. Tapi ternyata apa yang Rasulullah ajarkan itu penuh dengan doa-doa. Makanya kenapa menjawab salam itu hukumnya? Wajib, Pak. Karena apa yang terkandung di katil Assalamu'alaikum itu doanya dalam sekali. Makanya, Ustaz, ya, kalau kita lihat sebulu salam, Ustaz, para sahabat ketemu bilang apa, Bu? Assalamu'alaikum. Terpisah oleh pohon, ketemu lagi? Assalamu'alaikum. Terpisah lagi, ketemu lagi? Kenapa, Pak? Karena mereka tidak memahami itu sekedar basah-basi. Sekedar sapaan kalau bertemu, tetapi ada doa yang kita ungkapkan kepada saudara kita. Maka, Bu, praktekkan di bumi, ya, Bu, ya. Ketemu Bapak, Bu, Assalamu'alaikum. Kedapur hula ketemu lagi? Assalamu'alaikum. Ke toilet ketemu lagi, Bu? Kata Bapak, Ibu, damang, ya. Banyak doing, Assalamu'alaikum. Tapi itu doa, Pak. Makanya dari ayat ini, Bapak-Ibu sekalian, kita diajari oleh Allah SWT menjadi Al-Inshanu Syakur. Yaitu orang yang ketika diberikan kebaikan, mudah membalasan dengan balasan yang lebih baik. Ketika kita tidak bisa, pintakan kepada Allah. Agar Allah membalas saudara-saudara kita dengan kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan-balasan yang lebih baik, Bu. Walaupun kadang Ustaz Pabaliut, Ustaz, ya. Ustaz Dedi, jajakilah, kenapa? Terusnya jajakilah, jajakilah. Memang abis itu ibu-ibu, gitu, Bu. Kepada ibu-ibu, jajakilah. Kepada laki-laki. Nah, itu, Bu, jangan sampai lupa, Bu. Ustaz Dedi, jajakilah, kenapa? Memang harus pakai kerudung, itu. Nah, ini, Bapak-Ibu, sekalian, ya, tentang syukur, Bu. Tentang syukur. Bagaimana seorang Muslim bisa membalas kebaikan-kebaikan saudara-saudaranya dengan balasan-balasan yang lebih baik ketika tidak bisa libatkan Allah untuk membalaskannya. Jadi, lebih dalam, nggak, Bu? Dari sekedar kalimat Nuhun? Lebih dalam, Bu, ya. Dan ini bukan sekedar memindahkan bahasa, tetapi mempraktekan Al-Nisa ayat 86. Assyakur. Bagaimana cara kita bisa membalas lebih dan membalas tambah atas segala kebaikan-kebaikan yang orang lain berikan kepada kita dengan balasan-balasan yang lebih baik. Masuk, Pak, kita. Dari assyakur tadi, dari syukur tadi, balasan dan lebih, Allah memperkenankan kepada kita satu namanya yang begitu indah, yaitu Assyakur. Allah Assyakur. Baik. Itu Allah yang maha berterima kasih. Kalau begitu, saya tanya kepada Ibu dan Bapak. Bagaimana cara Allah berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Kan Allah itu maha berterima kasih, ya, Pak, ya? Atas segala kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana cara berterima kasihnya, Bu? Bapak, Ibu? Masih ada? Bagaimana cara berterima kasihnya Allah itu atas segala kebaikan kita? Ya, yu'tika ziyadatan mah makana makodam tahu kolilan, Bu. Jadi Allah membalas dengan ziyadah, Pak, dengan tambah dan lebih atas kebaikan kita walaupun sedikit. Itu disebut dengan Assyakur. Allah yang maha membalas kebaikan, eh, Allah yang maha membalas lebih dan membalas tambah atas segala kebaikan-kebaikan kita yang yang sedikit. Itu namanya adalah Assyakur. Coba, Pak, Ibu kita lihat. Nah, ini. Tidak hanya di dunia, Pak, kebaikan balasan-balasan itu. Tapi juga Allah pun akan membalasnya di mana? Di akhirat. Contoh, Bapak, Ibu sekalian. Ada enggak kebaikan yang kita lakukan Allah balas setimpal? Kita ngasih dua, Allah balas dua. Kita ngasih tiga, Allah balas tiga. Ada enggak, Bapak, Ibu? Tidak akan pernah ada, Pak. Kenapa? Karena Allah Assyakur. Selalu membalas tambah dan membalas lebih atas kebaikan-kebaikan kita yang sedikit. Contoh, Bapak, Ibu sekalian. Sholat al, apa? Rukat al-fajri. Dua rokaat sebelum subuh. Kita menghabiskan berapa menit, Bapak, Ibu sekalian? Lima menit itu baru yang belajar, Bu, ya? Kalau yang sudah senior, hijrahnya itu bisa bersekian detik, ya, Bu. Wah, ho, ho, ho. Hanya berapa menit, Loh, Pak? Tetapi, Allah balas dengan apa? Bayangkan, Bapak, Ibu sekalian. Tidak ada balasan-balasan Allah yang setimpang. Tidak ada balasan-balasan Allah yang sama dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Assyakur. Dua rokaat sebelum subuh saja, kita hanya menghabiskan waktu mungkin lima menit, Ustaz, ya? Tetapi, apa yang Allah berikan sebagai balasannya? sesuatu yang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya maka itu pun dipahami oleh dokter Amar Khalid siapa yang istiqomah untuk terus menjaga dua rokaat sebelum subuh maka Allah akan dekatkan kehidupannya dengan segala kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan itu tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat itu baru sunahnya loh bu kalau wajibnya apa kita kan tadi sudah menunaikan sholat subuh berjamah apa kata Rasulullah fahuwa fidhimmatilah maka semua kehidupannya dijamin oleh Allah SWT maka jangan berkhawatir bagi orang-orang yang senantiasa mengistikomahkan berjamah terutama sholat subuh ini, kenapa karena Allah sudah menyatakan akan menjamin semua kehidupannya setimpal gak Bapak-Ibu sekalian? setimpal tidak? tidak Pak indah sekali Allah SWT kalau saya pertanya kepada Ibu dan Bapak kalau Allah menyuruh dengan suruhan yang tidak ada balasan Pak kira-kira layak tidak? tidak Pak Allah yang menciptakan kita kemudian menyuruh kita dengan sesuatu yang tidak ada balasan masih layak tidak? masih layak dan kita ciptaan Allah SWT betul gak Pak? yang kedua Allah menyuruh kita dengan suruhan yang berat sekalipun dan tidak ada balasan masih layak tidak? masih Pak bahkan Allah menyuruh kita dengan sebuah perintah yang mungkin membinasakan kita masih layak gak Bu? kenapa? karena kita ciptaan Allah betul Bapak Ibu sekalian? tapi indahnya Allah Bapak Ibu pertama tidak ada suruhannya yang berat tidak ada suruhan yang berat Bapak Ibu sekalian sholat kalau tidak bisa berdiri duduk kalau tidak bisa duduk berbaring kalau tidak bisa berbaring Bu ini murid Ustaz Fauzan ini Masya Allah kalau kita tidak bisa jakat Bu dijakatin tidak ada yang berat tidak sholat tidak sholat sholat tapi apa yang Allah balas dengan segala kebaikan-kebaikan yang sedikit itu Bapak Ibu sekalian mari kita lihat Bapak Ibu sekalian ini ayatnya surat Ashura ayat 23 barang siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya akan kami tambahkan inilah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada balasan-balasan Allah yang setimpal semuanya adalah semuanya adalah tam dan leb dan lebih Pak kenapa inna allaha gofurun syakun karena Allah maha mengampuni dan maha mensyukuri ini Bapak Ibu sekalian ayatnya coba punkan Ibu dan Bapak yang Allah rahmati kita Pak melingkar iman di rumah Allah di taman surga seperti ini ya mungkin satu jam lah insya Allah tapi apa yang Allah baraskan kepada kita Bapak Ibu sekalian sebagai balasannya atas kebaikan ini apa Pak kata Rasulullah ada dua hadis hadis pertama dari muslim pertama adalah Allah akan berikan ketenangan ya Ustaz Allah akan cucurkan rahmat wahfatil malaikah malaikat akan menaung kita wadhaqarallahu fiman indah nama-nama kita akan dibanggakan oleh Allah hadis kedua apa mansalaka itu barang siapa yang terus mencari cara untuk mendapatkan ilmu Allah semakin dekatkan dia ke pintu ke pintu subhanahu hanya satu jam Bapak Ibu sekalian tetapi indahnya apa kita semakin dekat dengan pintu surga coba mari kita analisa Bapak Ibu sekalian kenapa ilmu Pak oleh Allah oleh Rasulullah digabungkan di hadis ini dengan surga apa kaitannya kata ulama karena apapun yang kita butuhkan untuk mengantarkan kita ke pintu surga ada di kajian ada di ilmu itu ada di tolabul ilmi itu Pak Bapak Ibu dari ngaji begini ada perbaikan iman tidak perbaikan ibadah perbaikan ahlak ini Pak tiga kebutuhan kita untuk bisa masuk ada gak Bapak Ibu di surga yang imannya berantakan Bu di surga imannya berantakan yang sholatnya gak karuan ibadahnya ya ahlaknya buruk gak ada Pak Ustaz dari mana semua perbaikan itu ngaji Pak betul kan maka Bapak Ibu sekalian orang-orang yang saat ini sedang ngaji adalah orang-orang yang sedang menyiapkan semua kebutuhan dia untuk bisa masuk surga karena disini kita menemukan perbaikan iman perbaikan ibadah perbaikan ahlak setidaknya yang tiga perbaikan ini adalah sebagai kebutuhan kita untuk layak menjadi ahli surga Pak mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian keistikomahan kita terus membangun ketaatan bersama-sama seperti ini adalah cara terindah kita untuk ke surga bersama-sama ya Pak Ibu sekalian ya Ibu makanya Pak lantai tiis Pak ya kemudian juga centaya ayam makanan hangat Pak kita bersabar Bapak Ibu ya karena satu jam ini bisa mengantarkan kita kemana surga Pak itu janji Rasulullah s.a.w. Ibu Bapak kalau saya pengen kaya pasti tidak Pak kalau saya pengen jadi orang kaya pasti tidak kan belum pasti Bu ya saya punya alpat pasti tidak Bu ini kitupisannya Bu ya menitidak amin gitu Bu tetapi betul Tidak ada kepastian tapi kalau kita terus menghaji Pak ke surga tidak janji Rasulullah s.a.w. istiqomah seperti ini Pak iman kita pelan-pelan diperbaiki ahlak kita pelan-pelan diperbaiki ibadah kita pelan-pelan diperbaiki itulah cara pelan-pelan kita untuk semakin terus dekat ke pintu surga tidak ada balasan Allah yang setimpal Bapak Ibu dirahmati Allah lihat kalimatnya innalaha gofurun syakur mari kita ungkap rahasianya kenapa ada kalimat gofurun syakur digandingkan Ustaz Profesor Rotim Anablusi Bapak Ibu sekalian itu memberikan rahasia indah gofurun syakur yang maha mengampuni dan maha mensyukuri kalau Bapak Ibu nyakitin saya sampai saya nyari HT terus saya punya rezeki kira-kira mau gak berbagi dengan Bapak Ibu kalau mau berat atau susah bapak itu pernah nyakitin HT saya sampai nyari HT pisang mau pulung terus saya punya rezeki mau gak berbagi mungkin mau Ustaz betul berat ringan berat Bapak Ibu tahu aib-aib saya ah Ustaz Adima apal modalnya kira-kira mau gak satu jam dingin-dingin begini mendengarkan ceramah saya kenapa apal modal kan kita begitu Bapak Ibu ah Ustaz Adima apal modalnya kalau Bapak Ibu tahu semua aib-aib saya semua dosa-dosa saya mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah bisa bertahan untuk kumpul di pagi ini mendengarkan ceramah saya betul gak Bapak Ibu saya bertanya kepada Ibu dan Bapak Allah tahu gak dosa-dosa kita dari kecil sampai yang besar Allah maha tahu gak aib-aib kita dengan sangat rinci berhenti gak memberikan kebaikan dalam hidup kita nah itu jadi gopurun syakur itu dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan pernah menghalangi Allah untuk terus berikan kebaikan di kehidupan kita ini Bapak Ibu sekali ya dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan pernah menghentikan Allah untuk terus membalas semua kebaikan-kebaikan kita dengan balasan-balasan yang le nebi Bapak Ibu solat kata Allah ah ma'al dibalas nah leba dosa gitu gak bu gak kenapa karena Allah gopurun syakur ini Bapak Ibu sekali dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan pernah menghalangi Allah untuk terus berikan kebaikan di kehidupan kita dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan pernah menghentikan Allah untuk terus membalas kebaikan-kebaikan kita dan balasan-balasan yang lebih kenapa gopurun syakur itu Bapak Ibu rahasia yang diungkap oleh dokter Ratif An-Nablusi baik Bapak dan Ibu sekalian mari kita lihat ayat ini dengan redaksi yang berbeda ini ma syakiran alima audzubillah minasyaitanirrajim ma yaf'alullahu bi'adabikum insya'kartum wa'amantum Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman boleh saja Ibu dan Bapak cara Allah subhanahu wa ta'ala menahan hukuman atas dosa-dosa kita selama ini adalah karena kita masih bisa bersyukur dan terus memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mengatakan Allah tidak akan menyiksamu jika kita senantiasa bersyukur dan beriman kepadanya makanya Ibu dan Bapak sekalian syukur tadi kan az-ziadah betul Bapak Ibu nambah dan lebih makanya selalu ada yang bertambah dan selalu ada yang berlebih di orang-orang yang mudah bersyukur betul saya bertanya kepada Ibu Bapak sekalian kalau kita bersyukur apakah akan menambah singgah sana kebesaran Allah tidak kalau kita tidak bersyukur apakah akan mengurangi singgah sana kebesaran Allah lalu kenapa Allah menyuruh kita bersyukur saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian Allah menyuruh kita bersyukur tidak menambah singgah sana kebesaran Allah ketika kita pun tidak bersyukur tidak mengurangi singgah sana kebesaran Allah lalu kenapa kita disuruh bersyukur Bu karena Allah ingin nambah kebutuhan buat siapa Bapak Ibu buat kita makanya Ibu dan Bapak syukur itu syukur itu seni mengikat apa yang sudah ada dan seni memburu apa yang belum ada itu syukur yang pertama apa Bu seni mengikat apa yang sudah ada jadi yang sudah ada itu betul-betul kita jaga namun yang kedua memburu apa yang belum ada kenapa janji Allah selalu ada yang bertambah dari yang kita syukuri betul Bapak Ibu sekalian makanya Bapak Ibu sekalian cara mendapatkan apa yang belum ada adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada semakin indah dan mudah kita mensyukuri yang sudah ada semakin mudah kita mendapatkan apa yang belum belum ada kenapa lain syakartum no harta yang kita syukuri harta yang akan terus terus bertambah pasangan yang kita syukuri pasangan yang akan terus bertambah sakinah mau ada tambahin jangan sampai di tengah jalan selalu ada yang bertambah selalu ada yang berlimpah dari yang kita syukuri makanya kalau orang bapak ibu mudah mensyukuri apa yang sudah ada dia akan mudah untuk mendapatkan apa yang belum itu janji Allah dalam Al-Quran sebaliknya bapak ibu selalu ada yang menjadi musibah dari anubrah yang tidak bisa kita syukuri makanya kata ulama bapak ibu musibah itu dekat dari mana dari anubrah yang tidak bisa kita syukuri kalau anubrah kita syukuri bertambah kalau anubrah kita tidak bisa bersyukuri berubah menjadi musibah saya bertanya bapak ibu sekalian ada gak orang musibahnya dari pasangan dari anak-anak dari harta gara-gara gara-gara apa coba itu semua tidak bisa syukur itu makanya musibah itu sangat dekat di hidup kita datangnya dari mana bapak ibu dari anubrah yang kita tidak pandai syukur dan itu janji Allah dalam Al-Quran apapun anubrah selalu menjadi musibah bagi orang-orang yang tidak bisa mensyukuri mudah-mudahan bapak dan ibu anubrah anubrah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita betul-betul berubah menjadi keberlimpahan bukan berubah menjadi musibah caranya bagaimana bu pandai untuk mensyukuri segalanya baik bapak ibu mari kita lihat kalimat sini ini ini hadis tebuslah neraka itu atau jauhilah neraka itu walaupun dengan sedekah sebiji sebutir kurma bapak ibu sekalian coba mari kita rasakan hadisnya jauhilah neraka itu walaupun dengan sebutir kurma kerasa gak bapak ibu bahwa alatul asyakur di hadis ini kebaikan kita sedikit pak dengan sebutir kurma tapi apa yang Allah berikan semakin menjauhkan kita dari pintu neraka suasana ayat suasana hadis ini ibu bapak kepada orang-orang yang sedang punya kesempitan walaupun ada sedang sempit jangan pernah tidak berbuat kebaikan sebiji kurma yang kamu sedekahkan bisa menjauhkan kamu dari api neraka ini jangan dipahami bapak ibu kalau ingin jauh dari api neraka harus sedekat dengan sebiji nah itu jangan begitu nanti ketika ramadhan bapak ibu menyiapkan makanan di masjid kita nyumbang hiji ibu kenapa hiji itu salah artinya apa bapak ibu sekalian Allah itu maha mensyukuri segala kebaikan kita satu biji kurma saja yang kita sedekahkan dalam keadaan sempit bisa menjauhkan kita dari api rakau kelimat yang kedua ketika tidak ada maka kalimat yang baik itu bisa menjauhkan kita dari api neraka bapak ibu makanya ibu dan bapak pun kebanyakan orang masuk neraka gara-gara apa gara-gara apa kata rasul al sinat tahum gara-gara lisan tetapi dengan lisan ini bisa menjauhkan kita dari api harus bagaimana ustad maka kata rasulullah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik kalau tidak nah itu begitu senyum sedekah bukan bu sedekah bisa menunjukkan kita dari api neraka tapi jangan dijadikan satu-satunya sedekah datang DKM ke rumah bawa proposal senyum itu malah sedekahnya ini baik bapak ibu sekalian lihat suasana hadith ini ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala asyakur sesedikit yang kita berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempitan pun Allah berikan sebuah balasan yang sangat besar semakin menjauhkan kita dari api neraka coba bapak ibu sekalian lihat suasana hadith ini hadithnya panjang satu halaman dan kata rasulullah salallahu alaihi wasallam dunia itu Allah berikan kepada empat golongan hadith riwayat imam atjermidi sohi dunia diberikan kepada berapa empat golongan yang pertama saya singkat singkat hadithnya orang yang diberikan ilmu dan harta yang pertama yang kedua dunia diberikan kepada orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang pertama diberikan ilmu dan harta yang kedua diberikan ilmu tapi tidak diberikan kira-kira yang ketiga apa pak yang ketiga kira-kira siapa diberikan harta tapi tidak diberikan yang keempat itu kan ibu sudah bisa menerjemah ya ibu yang luar biasa makanya kan di sini tidak usah terjemah lagi sudah sangat luar biasa betul pak diberikan harta dan ilmu yang pertama kata rasul yang kedua diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang ketiga diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu yang keempat tidak diberikan dua-duanya maka kata para ulama masyarahi jadilah orang yang pertama atau tidak bisa jadi yang kedua dan jangan jadi yang ketiga atau keempat tidak punya apa-apa apa indahnya bapak ibu ayat hadis ini orang yang pertama tadi siapa yang diberi ilmu dan harta dengan ilmu yang dia miliki pak hartanya betul-betul dia jadikan kebaikan karena gak mungkin harta jadi kebaikan kalau kita kurang ilmu bapak ibu dia sedekah dan apa kata rasulullah Allah telah memberikan balasan kepada orang ini berupa syurga berupa apa syurga Allah membalasnya dengan syurga nanti orang pertama sudah sedekah belum paji yang ini yang pertama sudah sedekah dan dia akan mendapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala orang kedua siapa yang punya ilmu yang punya ilmu tapi tidak punya harta dia bilang apa jika saya punya harta saya akan bersedekah pak dengan ilmu bapak ibu sekalian saya akan dijadikan kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa kata rasulullah orang yang kedua sudah mendapatkan pahala seperti orang pertama pertanyaan kenapa bapak ibu sekalian saking Allah asyakur bapak ibu sekalian maha berterima kasih atas segala kebaikan kita baru niat saja sudah Allah masya'Allah bapak ibu itu indahnya Allah bapak ibu Allah sangat gembira dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dan Allah membalas lebih orang-orang yang berbuat kebaikan saking Allah maha mensyukuri segala kebaikan kita baru niat kebaikan saja sudah Allah catat menjadi sebuah pahala indah gak bapak ibu sekalian tapi kalau kita berniat buruk sudah jadi dosa belum belum hadisnya bapak ibu sekalian ah nanti saya mau tahajud sudah jadi pahala belum pak ibu itu betul-betul sungguh-sungguh ingin tahajud eh bangun jam salapan solat subuh dijamah dengan dua pada lupa isa tapi apakah di pagi itu kita sudah mendapatkan pahala tahajud kalau niatnya sungguh-sungguh maka dia sudah mendapatkan pahala tahajud kenapa bapak ibu karena Allah maha mensyukuri segala kebaikan baru niat kebaikan saja sudah Allah catat sebagai sebuah pahala iwat imam tirmidi belum bapak ibu sekalian ah abib adek umruk ya pamitos beres apa corona kebaikan belum bapak ibu sudah masya Allah iya bapak sekalian ya mari kita lihat ibu dan bapak yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala saya kasih sebuah hadis yang sangat indah sekali hadis imam Bukhari bapak ibu jadi ada seorang laki-laki kehausan seorang laki-laki kehausan kehausan kemudian dia turun ke sebuah sumur dan minum air di sumur itu namun ketika dia naik ke sumur itu dia mendapati seekor anjing yang sedang kehausan sampai ngelel gitu lah bahasanya itu kemudian bapak ibu sekalian panazala ilal bi'ri kemudian dia turun kembali ke sumur itu kemudian fa malai haffahu bil mai kemudian dia penuhkan pak kalau bahasa kita sepatu malah bapak ibu sekalian jadi kan dia gak punya wadah sepatunya dijadikan wadah bapak ibu untuk ngampung air bahkan dalam hasil digigit agar dia bisa naik ke atas dan setelah itu dia berikan kepada anjing pasakol kalbu maka anjing ini minum kemudian dia naik dari sumur itu keluar kemudian dia memberikan air 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 Allah mengampuni semua dosa dosanya dan Allah memasukkan dia ke hadis diatat imam bukhari padahal cuma ngasih air pakai sepatu disumur digigit helal makanya kalau bapak ibu ingin ke surga air tamu gampang kasih air dari sumur pakai gigit kan begitu orang ini bapak ibu diceritakan banyak dosa dia namanya ustad fahish orang yang banyak dosa tapi gara-gara melakukan satu kebaikan kepada seekor anjing dengan memberikan air Allah mensyukuri kebaikan orang ini Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam Masya Allah saya bertanya kepada bapak ibu orang ini banyak keburukannya banyak kebaikannya tapi kenapa satu kebaikan yang dia lakukan bisa mengatarkan dia ke pintu surga itulah Allah asyakur maha mensyukuri segala kebaikan kita satu kebaikan bisa menghapus banyak keburukan kalau kita mati balik satu keburukan bisa menghapus kalau Allah bu satu kebaikan menghapus segala keburukan kalau kita satu keburukan bisa menghapus kita siapa ustaz bukan kita disini ini mah alih surga semua insyaallah ini mah di luar sana bapak ibu ya di luar sana kan kita mah begitu makanya ibu-ibu saya tanya kenapa kata rasulullah ibu-ibu itu paling banyak di neraka kalau disini insyaallah alih surga semua ternyata salah satu dosanya adalah yakfur nala asyir yaitu kufur kepada suami bagaimana cara kufur kepada suami itu suaminya memberikan banyak kebaikan lalu dia melihat satu dua keburukan dari suaminya kemudian dia mengatakan suamiku bukan orang baik padahal kebaikannya banyak cuma karena malahnya satu dua keburukan dia bilang suamiku pedit gara-gara tepang masyarakat beromton nah itu namanya yakfur nal asyir Allah yang maha bisa menghapus banyak keburukan dengan satu kebaikan yang kadang manusia itu menghapus banyak keburukan eh kebaikan dengan satu keburukan ini bapak ibu sekalian tentang kisah apa memberikan minuman kepada seekor anji maka bapak ibu ini rumusnya apa kata imam syafi'i jangan pernah merendahkan kebaikan sekecil apapun karena kita tidak tahu di kebaikan kebaikan kecil manakah yang akan mendatangkan rahmat Allah dan sebaliknya kata imam syafi'i jangan pernah meremehkan keburukan eh kemaksiatan sekecil apapun karena kita tidak tahu di kemaksiatan kecil manakah yang akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Ustadz Ibn Rojab jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun karena kita tidak tahu kebaikan kebaikan kecil manakah yang akan mengantarkan kita ke pintu surga ternyata memberikan minuman kepada seekor anjing Bapak Ibu sekalian Allah maha mensyukuri kebaikan itu saking maha mensyukurinya Allah ampuni semua dosanya dan Allah semakin dekatkan dia ke pintu Masya Allah coba Bapak Ibu kalau sudah begini masih ingin pelit tidak berbuat kebaikan aduh Bapak Ibu sekalian tidak ada yang tidak Allah balas dan tidak ada yang Allah balas dengan setim setimpal semuanya lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala baik kita lihat kembali kisah Umus Salamah Umus Salamah ini Ibu dan Bapak sekalian itu akan hijrah ke Madinah tetapi dihalang oleh keluarga besarnya maka Bapak Ibu sekalian yang tadinya mau hijrah bersama suaminya yaitu Abu Salamah tapi karena dihalang oleh keluarga besarnya maka yang jadi hijrah cuma suaminya saja namanya siapa tadi siapapun nama suami Umus Salamah namanya siapa Abu Salamah istinya Nabi Nuh bunuh ya Bu kan ya menik itu ini serius istinya Nabi Lut bukan Umi Lut atau Bu ini Umi Toi bulut Bapak Ibu terpisah gara-gara keluarga besar Umus Salamah itu menahan sehingga yang hijrah jadinya siapa suaminya bernama Abu Salamah tahun berikutnya ketika penjagaan keluarga besarnya longgar kalau bahasa kita Umus Salamah Bapak Ibu sembunyi-sembunyi untuk hijrah menyusul suaminya yang tahun lalu sudah berhijrah sendirian apa yang terjadi Bapak Ibu coba kita lihat ketika kita lihat adhihab adhihab lil-madina wahdah biduni naqah jadi dia sendirian tanpa ada kendaraan Bapak Ibu tahu dari Mekah ke Medina berapa lama 10 hari berapa kilometer bu 470 kilometer sendirian tidak ada kendaraan ketika sampai tan'im bertemu dengan Usman bin Tolhah yang ketika itu belum masuk Islam belum Bapak Ibu sekalian kemudian apa kata Usman bin Tolhah mau kemana wahai umu salam kata beliau aku akan pergi dari agama kalian dan akan menemui suamiku dimana di Medina apa kata Umar kata Usman wahdak sendirian iya kata beliau tidak ada yang menyertai kamu maka kata Umar salam tidak ada kata Usman tidak layak seorang perempuan berpergian sendirian naiklah ke untaku wahai umu ketika itu belum masuk Islam tetapi mengantarkan umu salam dari Mekah ke Madinah naik untaknya dan Usman menuntun untak tanpa melihat tanpa bicara selama 10 hari itu ini padahal belum masuk Islam Usman bin Tolhah ini ketika sampai di Madinah Bapak Bapak lihat hadisnya Ketika sampai di Madinah apa kata Usman disana ada suamimu turunlah dan pergilah menemuinya dan kemudian setelah itu Usman Usman ambil kembali untaknya dan pulang kemana ke Mekah dan Bapak Ibu sekalian apa kata umu salam fawalloh yawma aslama kultu fin nafsi ma zalat adonu an allaha saya syukur alai kalau bahasa kitab mudah mudahan Allah membalas kebaikannya begitu membalas kebaikannya dan ternyata Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Usman sudah memberikan kebaikan kepada umu salam dan mengatarkan ke Madinah Allah berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari segala pembendaharan yang ada di dunia apa itu masuk Islam setelah 8 tahun Allah balas doa umu salam atas kebaikan Usman bin tolak ini Allah berikan hidayah makanya ibu dan bapak kalau ada non muslim memberikan kebaikan kepada kita jangan ditolak bapak ibu sekalian atas nama non jangan tapi kita nanti berterima kasih dengan cara apa mudah mudahan Allah balas kebaikan mu dan tidak ada balasan kebaikan bagi non muslim kecuali apa yang paling baik bu hidayah boleh kita memintakan hidayah kepada non muslim sangat dibolehkan misalnya ada kita punya teman muslim bager misalnya apa ya jangan ditolak aku menolak pemberianmu karena kau bukan bagian dari umatku terima saja sekiranya itu betul-betul jelas halal dan lain sebagainya dan bagaimana cara membalasnya pintakan kepada Allah yang terbaik yaitu hidayah bapak ibu sekalian dan Allah betul-betul menjawab doa umur salamah ini dengan mengislamkan usman bin tolah setelah 8 tahun bapak ibu bapak ibu tahu tentang kisah asma binti abu bakar datang sopian eh mohon maaf datang abu jahal bapak ibu menanyakan abu bakar yang sudah hijrah kepada putrinya bernama asma asma kemana bapamu la adri saya tidak tahu ditampar itu asma ini oleh abu jahal sampai anting itu lepas nangis begitu ya karena tamparan seorang abu jahal setelah itu datang sopian bin harab ketika itu belum masuk islam lihat asma asma sedang apa saya nangis di apa bahasa kita dicabok oleh abu jahal kan sopian bin harab itu kalau bahasa kita ketua rw gitu pembesar kamu ikut saya kita temui abu jahal pada dua-duanya masih kapir pak abu jahal kapir sopian bin harab pun kapir dan asma sudah masuk islam ketika itu asma ikut saya dan kita temui abu jahal setelah ditemui bapak ibu apa kata sopian bin harab asma balas sop cabuk doi gitu itu itu kedua preman ya banyak gitu dan Allah membalas kebaikan sopian bin harab itu apa balasan Allah ketika putuh mekah sopian bin harab masuk islam bapak ibu makanya kalau ada orang non muslim berbuat kebaikan kita motivasi mudah mudahan kebaikan kebaikan mereka Allah balas dengan sesuatu yang baik yaitu hidayah nah ini bapak dan ibu yang dirahmatkan Allah terkait dengan Allah asyakur tidak ada balasan yang setimpal yang Allah berikan atas segala kebaikan kebaikan kita pasti berlebih contoh bapak ibu sekalian mari kita lihat di surah al-baqor dua saya lupa bapak ibu ya barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik maksudnya apa meminjamkan kepada Allah bapak ibu maksudnya sedekah kenapa disebut meminjamkan kenapa bu Allah menggunakan kalimat meminjamkan untuk sedekah dan impak itu dua penjelasannya yang pertama meyakinkan bahwa apa yang kita keluarkan tidak akan hilang pertama itu namun yang kedua karena Allah tahu kita ini pelit pak kalau orang pelit dipinta ngasih tidak susah kalau orang pelit dipinjemin ngasih tidak pasti ada kemungkinan ngasih apalagi kalau ada makanya itu dua penjelasan ulama pak satu meyakinkan kita bahwa apa yang kita berikan tidak akan hilang yang kedua Allah tahu kita ini orang-orang barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Allah akan lipat gandakan dengan sebenar-benarnya lipatan berapa lipat bapak ibu 700 kali lipat 700 sok setimpal tidak bapak ibu sekalian tidak tetapi masalahnya apa anggar kalau kita sedekat merasa ada yang hilang suami ibu pulang jumatan mengulang kenapa mengulang tadi terlalu besar bu bisa tidak telepon DKM minta pulangan siapa warung minta pulangan ada yang merasa hilang padahal satu demi Allah tidak ada yang hilang dari harta yang kita pinjamkan kepada Allah makanya kata ulama ibu dan bapak sekalian meminjamkan kepada Allah itu seperti anak kecil menitipkan uangnya ke ibunya bapak ibu anak-anak kecil 2 tahun punya uang 100 ribu lebih aman dipegang sendiri lebih aman ditipin ke ibunya lebih aman pegang sendiri ibunya co-d-way tidak ya itu tidak akan hilang ditipin ke ibunya gitu yang kedua bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan balas dengan balasan yang besar bapak ibu yang dirahmati Allah dan bapak ibu lihat ujung ayatnya dan kepada kami kalian pulang bapak ibu saya tanya kenapa ketika bicara harta ditutup dengan wa ilaihi turja'un dan kepadanya kamu akan pulang kira-kira apa maknanya bapak ibu ayat ini ketika bicara harta tadi ibu ya terus ditutup dengan wa ilaihi turja'un dan kepadanya kami akan dan kepadanya kita akan pulang bentar bapak ibu setujungan dan kalimat ini harta tidak bisa kita bawa ke akhirat setuju salah bapak ibu lihat Pak Haji di google itu puluhan tulisan harta tidak bisa dibawa ke bahkan muncul di dalam kaedah bahasa kita salah benar bapak ibu salah apa dalilnya ayat ini ketika Allah bicara harta Allah bicara kepulangan itu artinya apa bapak ibu harta betul-betul bisa menjadi kendaraan kita pulang betul Allah tidak mungkin membicarakan wama yukridullahu ditutup dengan wa ilaihi turja'un kalau harta tidak menjadikan bekal pulang kita tidak mungkin itu dipaketkan justru Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa harta itu betul-betul bisa menjadi kendaraan terbaik kita untuk pulang maka kaedahnya dua pak satu jangan ada di harta kita yang keluar yang tidak menjadi bekal pulang kenapa semua ada hisabnya bapak ibu sekalian betul jangan ada yang keluar dari harta kita kalau tidak menjadi bekal pulang kemana bu ke syurga kenapa satu rupiah yang kita keluarkan ada hisabnya ada ibu-ibu beli tas banyak bu tas Hermes Hermansah dan lain sebagainya itu ada hisabnya bu maka jadikan kebaikan kalau ngaji itu carak sadayana bu lima begitu ya dan yang kedua apa bapak ibu ustad bagaimana cara harta itu bisa membawa kita pulang ke syurga yukridullahu kordon hasana simpan pinjamkan dengan siapa Allah subhanahu wa ta'ala lewat sedekah kita lewat waqaf kita lewat infak kita itu cara kita untuk menjadikan harta kita kendaraan pulang kita kemana ke syurga tetapi kita bahas disini bapak ibu saking Allah syakur maka rupiah-rupiah yang kita pinjamkan kepada Allah tidak hanya aman dan tidak hanya tidak akan hilang tetapi Allah ganda-gandakan sampai sekian ratus lipat kata Al-Quran fi kulli sumbulatin mi'ata habbah masya Allah baik saya bertanya kepada Bapak Ibu yang terakhir balasan apa yang Allah berikan kepada kita atas kebaikan-kebaikan kecil kita Bapak Ibu yang kebaikan ini yang balasan ini betul-betul membahagiakan kita selama-lamanya kira-kira apa saya ulang apa yang akan Allah belikan sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan kecil kita yang balasan ini membahagiakan kita selama-lamanya apa Bapak Ibu pertanyaan saya kepada Bapak Ibu pantas tidak amal-amal kita itu diganjar surga tidak so Bapak Ibu sekalian kecil jangankan untuk membeli surga kata Rasulullah untuk membayar semua anubrah yang Allah berikan ke hidup kita saja tidak akan cukup betul Bapak Ibu nanti datang ke akhirat kita bawa setumpuk kebaikan-kebaikan kita ditimbang dengan satu bola biji mata kita ternyata yang paling berat itu satu bola biji mata kita artinya untuk membayar anubrah satu bola biji mata saja tidak cukup bayangkan Bapak Ibu sekalian nanti Allah akan berikan apa surga sebuah kebahagiaan yang tidak berbatas selama-lamanya kebaikan-kebaikan kita sedikit indah gak Bapak Ibu sekalian ini Allah subhanahu wa ta'ala makanya kata Rasulullah amal kita ini tidak akan pernah memasukkan kita ke surga kan tetapi karena apa kemarin sudah kita bahas bu rahmat Allah jadi amal soleh itu harga masuk surga atau penyebab masuk surga Pak Bu amal soleh itu harga masuk surga atau penyebab masuk surga baik Bapak Ibu punya uang 500 juta beli pajero memang harganya 500 terus kita beli berarti uang 500 itu harga dapat pajero penyebab dapat pajero kenapa disebut harga memang karena harganya 500 tetapi kalau amal soleh disebut harga surga layak gak Bapak Ibu tidak kenapa karena surga itu tak layak kita hargai dengan amal soleh kita jangankan beli surga beli rizki yang sudah Allah berikan di kehidupan kita aja gak cukup tetapi Allah syakur kebaikan kebaikan yang kita lakukan yang kita istiqomahkan betul-betul akan membawa kita mendapatkan balasan yang sangat tidak akan pernah berkesudahan kebahagiaannya yaitu surga ini ayatnya Bapak Ibu sekalian inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah baik Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi ini tentang Allah syakur maka yang pertama tadaburnya adalah Bapak Ibu sekalian jangan jangan pernah pelit berbuat kebaikan kepada Allah karena Allah tidak akan pernah pelit memberikan balasan-balasannya selalu tambah selalu lebih atas kebaikan-kebaikan kecil kita yang kedua Ibu dan Bapak sekalian harus mudah mensyukuri segala kebaikan-kebaikan yang orang lain berikan kepada kita kenapa karena Allah begitu mensyukuri segala kebaikan kita maka kita pun harus menjadi orang-orang yang mudah mensyukuri segala kebaikan orang lain kepada kita punten Ibu Bapak sekalian Ibu Bapak sehari berapa kali bilang jazakilah ke Ibu atau segala kebaikan Ibu setiap hari berapa kali Ibu Pak Ibu setiap hari ke Bapak bilang jazakumullah berapa kali jangan-jangan tarara Ibu ya pasangan kita setiap hari kebaikannya luar biasa mendampingi menyertai segala masa kita tidak ada kalimat Ustaz bilang Pak ke satpam jazakumullah yang menjaga keamanan komplek nanti ketika kita keluar ada Pak Ogah bilang apa jazakumullah mulai berterima kasih atas segala kebaikan kebaikan yang orang lain berikan kepada kita kenapa karena Allah begitu mudah berterima kasih dengan segala kebaikan kita saking Allah bahagia dengan kebaikan kebaikan kita Allah balas dengan balasan yang lebih dan tambah maka Ibu dan Bapak mudah-mudahan dua pelajaran ini betul-betul bisa kita tepetik ketika kita membahas tentang Allah As-Shakur jangan pernah pelit berbuat kebaikan kepada Allah dan jangan pernah pelit untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita semua baik ini dulu Bapak Ibu sekalian saya percepat tadi dari awal karena sudah hampir jam 6 lebih walaupun singkat Bapak Ibu sekalian tetapi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik ada kebaikan ada rahmat yang bisa kita ambil bersama-sama sebelum saya tutup mungkin saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak Mangga Mangga silahkan Pak Haji dua Bapak Ibu pertanyaannya ya karena waktu kita terbatas betul 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 saya sudah sampaikan dari awal Bapak Ibu sekalian Asmaul Husna itu terbagi tiga yang pertama adalah nama-nama yang akan menumbuhkan mahabbatullah cinta kita kepada Allah yang kedua nama-nama yang akan menghadirkan ta'dimullah merasakan keagungan Allah dan yang ketiga adalah Al-Khauf nama-nama yang akan menghadirkan ketakutan kepada Allah yang kita bahas awal-awal adalah nama-nama yang membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah ini dulu Pak selesaikan nanti kita bertemu Al-Muhaymin nanti kita bertemu dengan Ash-Shakur nanti kita bertemu dengan Al-Wadud Al-Gofur ini nama-nama selesaikan baru setelah selesai kita masuk ke nama-nama yang membuat kita ta'dim merasa merasakan keagungan Allah dan nanti ujungnya Pak kita akan membahas nama-nama yang membuat kita takut kepada Allah Allah yang maha adil dengan segala perbuatan kita Allah yang maha membalas segala amal kita Allah yang maha betul-betul Bapak Ibu mengalahkan semua orang-orang yang zolim itu bikin kita takut sama Allah tapi ketakutan itu bukan membuat kita ingin makin menjauh tetapi makin ingin mendekat Bapak Ibu sekalian nah dengan bahasan yang sudah kita sepakati seperti ini maka kita tidak akan runut Pak karena memang tidak ada runutan kenapa dari Arhoman Arhoyim itu sebetulnya hanya mudah dihafal saja tidak ada runutan yang jelas Pak misalnya kenapa setelah Arhoman itu harus apa harus apa itu tidak ada apa yang kita pahami selama ini untuk memudahkan kita meng hafal makanya kita bagi tiga kelompok makanya ketika Bapak bertanya kenapa loncat ke Ashakur bukan loncat kita membahas nama-nama yang bikin kita jatuh cinta dulu kepada Allah baru setelah itu nanti kita bahas golongan keduanya nama-nama yang Al-Aziz kehebatan Allah keperkasaan Allah ini membuat kita nanti ta'zim merasa Allah itu maha maha agung Allah 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 kita bahas disitu nanti ujungnya Bapak Ibu kita akan makin bergetar ketika mengenal nama-nama Allah yang bikin kita takut kepadanya tetapi ketakutan-ketakutan itu sekali lagi bukan nyingsienan tetapi makin kita ingin terus mendekat saya tanya Ibu-ibu takut suami saya marah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan akan pergi dari rumah itu Bu Ibu kenapa pergi dari rumah dan pulang lagi takut suami saya marah enggak Pak tetapi Ibu akan makin dekat ke suami makin betul-betul memperhatikan segala kebutuhannya Pak makin menjaga segalanya seperti itulah nanti ketakutan kita kepada Allah Bapak Pak takut istri marah kira-kira akan Bapak-apa yang Bapak-Ibu lakukan Pak saya enggak yakin waktu itu pindah rumah Pak kenapa pindah rumah saya takut istri parah enggak pasti Bapak akan makin mendekat hari ini dikasih Iphone besok dikasih Louis Pitong ya Bu ya amin gitu Bu pasti begitu Pak kita pun nanti dengan Allah seperti itu ketakutan-ketakutan kita akan membuat kita makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu Pak Haji ya sepakati dari awal nama-nama ini dulu yang akan kita bahas ada sekian belas terus selanjutnya nanti kita loncat yang kedua yang ketiga yang terakhir Bapak-Ibu cukup? baik kalau cukup Ibu dan Bapak sekali lagi saya mohon maaf dari pertengahan agak lebih cepat bicaranya ya karena memenuhi ketersediaan waktu yang ada walaupun demikian tidak panjang lebar saya sampaikan tapi mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita penuh